Semeni dan mental sehat, ya kita pasti bisa cari tahu secara-cara kewisian pertama. Sudah benar banget, pertama kesehatan, mental, dan ekonomi. Dan mau bersabar menunggu kita bisa ketemu lagi nanti dalam situasi yang lebih baik. Gunain yang ada aja sekarang saat ini. Masa kuliahnya lah, ini kuliahnya musisi buat belajar, ini lu bikin ngurusin kamera, ngurusin software audio. Kalau ada duit nggak ada duit, gue akan main musik. Selamat sore, selamat bergabung lagi di Apokalip Zoom, episode kesekian. Gue juga udah mulai lost count, 8 kalau nggak salah. Lagi-lagi kita bakal ngobrol dari berbagai lini tentang bagaimana pandemi ini berdampak atau akan mengubah perilaku dari berbagai bidang. Sebelumnya kita udah pernah diskusi di salah satu episode kita pertama tentang industri musik. Nah tapi sekali ini obrolannya kayaknya bukan lagi soal industri, tapi lebih ke musiknya sendiri, lebih general. Jadi ngobrolnya akan sedikit lebih mengawang, makanya kita juga mengundang pembicaranya juga yang mengawang semua. Nah salah satu trigger dari obrolan ini juga adalah dari waktu itu pose-nya Felix, Felix Das. Setelah dia mengikuti salah satu diskusi Zoom juga, waktu itu buru Zoom, shout out untuk teman-teman buru Zoom. Dan ada satu pemikiran yang menarik waktu itu tentang sesudah berdamai situasi, ke depannya berarti musik itu akan jadi seperti apa? Bagaimana perilaku pelaku musiknya, musisinya sendiri? Nah untuk itu gue akan mengajak juga Felix untuk jadi moderatornya di sini. Dan bola, seperti permainan bola, saya akan offer bolanya kepada Bapak Felix. Silahkan. Bisa nggak unmute-nya? Tau nggak teknologi? Bisa, aduh tolong-tolong-tolong ya ini mulai ada publik nih, tolong ya. Jangan memulai dengan pembunuhan karakter seolah-olah saya gampang ditekan ya. Selamat sore semuanya. Kemot, terima kasih undangannya. Seperti tadi sudah disinggung, sebenarnya ide ini muncul dari... Waktu itu ada diskusi salah satu edisinya Buru Zoom, yang dibikin sama anak-anak disorder Zin. Mereka topiknya tentang venue waktu itu. Bagaimana venue bisa bertahan menghadapi masa depan dan segala macem. Terus kemudian jadi muncul refleksi pribadi tentang... Wah ini kok orang ada kesan takut banget miskin menghadapi masa depan ya. Padahal semuanya ambruk gitu. Nggak ada yang nggak ambruk sekarang. Banyak rencana yang mending ditunda, tapi ternyata jadinya cancel. Jadinya yang tadinya ada rencana, jadi nggak ada rencana gitu. Terus perkembangan-perkembangan itu tuh akhirnya ngobrol sama Kemot dan segala macem. Jadi menarik ketika kemudian ada banyak pelaku musik di berbagai macam kota yang masing-masing punya caranya sendiri menjalankan persoalan ini gitu. Ngadepinnya, kemudian bergerak dari ide A ke ide B ke ide C dan segala macem. Dan kemudian kita akhirnya berpikir untuk... Wah ini lucu juga ya. Wah gila ada yang sambil makan, distraction juga. Selamat makan mas. Ngomong-ngomong. Mas bagus. Waduh. Jadi pengen makan saya nih. Ya kemudian idenya berkembang jadi ini kita melihat fenomena musisi-musisi, laku musik, toko, fotografer, label, penggemar, menghadapi masa depan tuh seperti apa ya gitu. Karena kalau dalam posisi saya sebagai seorang pendokumenter yang kebetulan jadi penggemar banyak band, saya ngerasa duit saya nih juga ikutan ambruk nih. Jadi bisa jadi ketika krisis masuk ke periode bulan kedua-ketiga juga mungkin sumber daya berkurang juga ya. Jadi nanti bisa jadi kita nggak semasif itu bisa men-support donasi, men-support merchandise, dan segala macem. Nah, seperti tadi sudah diomongin masalah ngawang-ngawang, jadi kita bakal ngawang-ngawang hari ini berpikir tentang masa depan. Profilnya sih harusnya ada satu lagi. Ini Dadang Pranoto dari Dialog Dinihari dan Nafikullah, cuman dia lagi syuting video klip ternyata, salah jadwal. Maklum om-om ya, agak sulit membagi. Agak kurang akrab sama handphonenya, jadi tiba-tiba ngehnya kalau ditelepon, Mas besok syuting, wah ya sudah, aku boleh buat. Ada pembicara kita, ada empat, eh tiga berarti sekarang. Di layar gue ada pertama, ada Surya Fikri alias Kuya dari Panturas. Halo, halo. Terus ada... Segan, ya? Segan, segan ya, segan kisah gitu. Dia dari, bisa dibilang Jatinangor tuh masih Bandung ya, Kabupaten Bandung ya, bisa ya? Enggak, Jatinangor tuh sebenernya Sumedang, cuman si Panturas emang kayak tumbuhnya juga ke Bandung juga gitu, si awal-awal berkarirnya lah. Iya, terus ada Farid Stefi dari Festivalis dari Kabupaten Sleman. Terus, nah ini nih, ini temen akrab gue banget nih, si Sompret Saleh Husein. Katanya kemana ribut katanya? Enggak, enggak ribut itu. Eh, bisa enggak tuh dinyalain kali? Udah gue, yoi. Cuman mulut gue gerak tapi enggak ada suaranya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Belum, belum. Gue dulu yang ngomong. Oh, belum. Oh, belum, belum. Jadi, Saleh ini adalah tokoh musik. Gue mau gantiin lo aja langsung nih kayaknya. Aduh, lu, le. Buset deh. Tokoh musik yang paling susah ditaklukin, masalah bawelnya ya. Bajingan nih, emang. Jadi, bahkan udah disuruh setapun dia mesti ngomong. Jadi, hari ini semoga bisa diginakan. Oke. Kita mulai obrolannya dengan pertanyaan kelise yang mungkin menghantui kita bersama-sama. Kalian memandang masa depan lo seperti apa sih? Udah mulai ngebayangin enggak sih? Apakah akan ada main dengan ribuan orang penonton? Apakah kerjaan-kerjaan bakal sepadat kemarin beberapa bulan yang lalu? Terutama Panturas juga ada single baru yang sedang dimasak. Begitu ya, Kuya? Betul, betul, betul. Ya, itu baru dapet bocoran semalam dari Ricky Kodok, pemain bahasa Alek. Terus, festivalis mau rilis album. Yang udah berapa? Udah-udah, aibnya. Nggak usah disikain, aibnya. Oh, tenang. Seringanya aja 5-6 tahun, Pak. Tuh, ini pecah rekor nih kayaknya. Seringanya emang kelamaan mikir? Tenang, kita nggak selama koil. Tuh, 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 Tuh. Apa? Ada masalah teknis, Lek? Nggak usah dijawab, Lek. Yang begituan, Lek. Nggak usah dijawab, Lek. Rit, tolong jawab, Rit. Nggak usah, nggak usah. Yang beginian. Bukan untuk konsumsi publik. Ini agak kayak ini, ya. Jadi kalau musisi itu bilang lagi digarap segala macem, itu Tai Kucing bisa jadi lagunya kurang. Ini Felix nih sekarang jadi adminnya Lambe Turah, ya? Iya. Lambe Turah Underground. Kokos, kokos. Eh, tadi pertanyaannya apa? Kokos, ya? Bagaimana kalian memandang masa depan? Udah mulai ngebayangin belum? Apa yang mau mulai? Tuh, gue kasih, deh. Yang paling mudah dulu, yang masa depannya cerah. Oh, ya bener, ku ya. Waduh, waduh, waduh. Kalau saya, kayaknya mah, yang pasti mah ke digital ya, maksudnya kayak awal-awal si Panturas kemarin pandemik tuh kayak Maret-Maret April ya, awalnya tuh ya, yang mulai nggak dilarang untuk berkerumun itu. Itu masih kayak ngarepin emang ngarepin penonton, maksudnya ngarepin adanya panggung yang beneran gitu. Terus, di April tuh, kita nggak jelas mau ngapain kan, terus akhirnya bulan-bulan ini nih, kayak bulan-bulan Mei, Juni baru kebayang nih, kayaknya mah sampai setahun ini stop deh ngarepin panggung yang beneran gitu. Panggung yang emang langsung ketak muka gitu. Jadi, sekarang kayaknya bakal digital sih, entarnya sih saya mikir mah. Jadi, sekarang kayak waktunya untuk belajar gitu lah, waktunya untuk belajar kayak, si Panturas kan nggak ada yang, sejujurnya nggak ada yang bisa software audio selama ini. Nah, jadi sekarang kayak, bro ini ada gigs tapi di rumah, terus kayak, ini si I.O. nya ngirimin semua alat ke rumah lu. Jadi, lu ngulik sendiri, itu gimana settingnya segala macem. Hanya disipan terus kan gelagapan tuh kayak gitu. Gap tak semua anak-anaknya. Terus setelah itu, yaudah, coba diulik, kok bisa. Terus kayak si Iksa bilang kan manajer gue, nih bro kayaknya panggung-panggung ke depan bakal kayak gini, jadi lu harus adaptasi dah dengan hal-hal yang kayak gini. Jadi, gue mikirnya emang beberapa bulan ke depan. Ini bagian dari adaptasi, cedet-cedet nih. Iya. Ini masa depan kita. Koneksi buruk. Koneksi buruk. Ini masa depan kita. Tadi apa, Pak? Mesti belajar. Gimana? Putus. Iya, iya. Iya. Iya, ini kayak menurut gue ini bulan-bulannya buat belajar gitu loh untuk menghadapi masa depan yang, gue juga nggak tahu ini sampai kapan gitu. Kayak masa kuliahnya lah, ini kuliahnya musisi buat belajar, ini lu bikin apa, ngurusin kamera, ngurusin software audio, terus segala macem. Tapi jualan kaos kayak kacang goreng. Nah, itu tuh. Si Panturasu sebenarnya selamat gara-gara kita nge-switch, nge-switch, apa namanya? Nge-switch si pendapatan utamanya dari panggung jadi merchandise gitu. Jadi, yang sekarang kita kuatin adalah si merchandise-nya. Jadi, yang diseriusin banget tuh merchandise-nya sebenarnya. Kalau dari sisi bisnis ya. Iya. Oke, nanti kita kesana. Tapi, ngomong-ngomong Panturas harus sering-sering operasi pasar karena kaosnya ada yang jual 400 ribu. Waktu itu, kalau nggak salah. Gila, dong. Ada fake-fakenya gitu, ada yang malsuin. Oh, kemarin? Oh, udah ada palsuan ya? Ada, ada. Jadi, salahnya gue nge-posting full artwork di Instagram. Jadi, kayak yang Buda Sumiati tuh, yang collab sama Buda Sumiati. Si artwork-nya dinaikin. Terus, ada yang nge-screenshot kayaknya terus jadiin kaos. Pas gue liat hasilnya jelek aja dulu. Kalau misalkan ngebajak yang bagus lah. Ini jelek banget gitu. Gue ngeliatnya juga malu. Iya, iya. Si Kemot udah sering tuh pengalaman seringai. Oh, iya, iya. Di bajak. Kemarin yang paling baru ada yang nemuin tuh. Seringai sama Raisa, bajakannya ada... Eh, bukan. Ada palsuannya. Tapi ketahuan itu palsu ditulisan copyright-nya. Foto Raisa oleh Adrianto Pratono. Tapi huruf P-nya huruf kecil. Aslinya huruf gede. Ada yang ngulik kayak gitu loh ternyata. Berset. Freak banget, eh. Freak. People gotta get details. Iya. Kacau. Tapi ngomong-ngomong... Oke, itu tadi ceritanya Kuya. Farid, gimana? Apa yang dilakukan? Kamu kan juga... Ini nih. Lumayan... Resah dengan keadaan. Berbuat banyak gitu ya. Resah itu... Di mana masa depan? Resah itu presentasi publik. Supaya dikira berkedalaman konsep. Sebenarnya tenang-tenang aja. Biar dikira ada urgensi dan importansi yang dipikirkan. Masa depan. Masa depan itu sebenarnya aku cukup... Aku personally cukup banyak berlatih untuk menata ekspektasi di masa depan kan. Maksudnya pengharapan akan selalu berbanding lulus dengan kekecewaan kan. Jadi, setiap saat sebenarnya itu hal yang harus dilatih terus. Bahkan sebelum pandemi. Nah, dalam masa pandemi ini sebenarnya mengelola harapan atas masa depan itu menjadi lebih sangit gitu. Bayangannya kira-kira gini. Kalau misalnya festive... Nah, nickname-nya kalau di festivalis itu festive. Supaya lebih gampang diucapkan. Nama B-nya agak susah diucapkan. Festive itu mungkin sebelum pandemi mungkin berpikirnya masa depan itu dalam meracana waktu setahun ke depan, dua tahun ke depan. Tahunan gitu lah ya. Sekarang masa depan itu kita pikirin kayak bulan depan atau minggu depan gitu. Jadi, kami melihat saat ini, melihat masa depan itu lebih pendek jangkanya gitu. Kita minggu depan bagaimana? Anak-anak minggu depan, bulan depan masih bisa makan bangga gitu. Teman-teman yang menggantungkan hidupnya di PEN. Itu minggu depan masih aman bangga gitu. Jadi, kita sekarang merespon situasi ini dengan merencanakan sesuatu yang jangka pendek. Malah begitu yang kami lakukan sekarang. Walaupun sebenarnya sudah cukup terselamatkan dengan satu kredo bisnis di Festive yang sejak dulu kita persoangkan itu. Kita berusaha memastikan semua anggota tim di Festive, baik itu player, management, atau road disk itu punya pekerjaan lain di luar PEN. Jadi, itu dulu awalnya kan mikirnya supaya band ini tidak dibebani dengan tendensi-tendensi ekonomi yang berlebihan gitu. Supaya kita bermain musik itu masih bisa menyenangkan. Walaupun iya, bahwa ada nilai ekonomi yang kita dapatkan dari bermain musik itu, ya kita anggap sebagai bonus lah. Nah, membiasakan hal itu juga program panjang yang berhasil dan tidak ada sebagian besar teman-teman di Festive yang sudah punya pekerjaan yang lain, beberapa masih belum, beberapa memang benar-benar, terutama di road disk, beberapa memang menggantungkan dirupanya di PEN. Jadi, sekarang kita berpikir ya gimana caranya tetap bisa survive saat-saat ini. Minggu depan gimana ya, bulan depan gimana? Kita kontakkan terus sama tim, gimana beras aman gitu, sanak aman, kolesom aman gitu. Kita pastikan itu, teman-teman, tercukupi dengan, mungkin dengan sisa tabungan PEN yang masih ada, atau kemudian dengan proyek-proyek jangka pendek yang bisa ikut membantu teman-teman gitu. Nah, untuk berikutnya ya kita masih, maksudnya masa depan yang panjang, ya kita, karena kita nggak tahu ya, maksudnya masa depan kita hari ini itu banyak yang harus dibebankan pada pengambil keputusan-pengambil keputusan lah, pemerintahlah atau apa gitu, jadi kami masih WTNC juga. Dan mungkin agak beda dengan teman-teman di Panturas ketika mungkin mereka, teman-teman di Panturas, kemudian sadar menginvestasikan kerja mereka di digital, kami malah agak slow dulu gitu. Nggak mau kemurungsung, kemurungsung itu apa ya, kemurungsung itu in English. Jadi nggak mau kemurungsung di kitab. Udah slow gitu, terus memastikan teman-teman itu di bulan depan aman, di bulan berikutnya aman, terus selanjutnya ya kita lihat. Begitu mas. Le. Ya boy, memastikan, kok udah ngegas lagi? Santai aja ngomongnya, nggak usah teriak-teriak. Kan ku semprot disinfektan ya, ada elun di sini nih. Memastikan, lu punya dua band, dengan set ku berbeda, dengan set player berbeda, memastikan semua baik-baik saja, itu termasuk salah satu agenda yang dilakukan. Karena kan baik Adams atau White Shoes, tidak banyak aktivitas ya. Malah kita band yang paling banyak aktivitasnya. Kita, iya, paling, di antara semua band yang ada ya di dunia ini, kita yang paling aktif. Oke, oke, oke. Boleh diceritakan apa saja yang dilakukan kalau gitu ya? Oke, kalau White Shoes ya, kalau White Shoes kita sekarang lagi rekaman. Lagi rekaman, ada colongan-colongan sedikit, kita bikin video-video kemarin gitu, di Fak Transi, di Tebet. Untuk kebutuhan sebenarnya, untuk kita pribadi sih sebenarnya gitu, untuk apa namanya, bikin video barengan sama teman-teman lagi lah ketemu. Dan, tapi itu juga nggak sering, jadi kayak entahlah dua minggu sekali gitu, kayaknya mungkin ada ke situ untuk merekam dan segala macam. Terus, sambil lalu, Terus, Oh, apa tuh? Kalau Adams, kalau Adams sebenarnya lagi bikin, mau bikin video-video juga sendiri gitu, Di luar juga nanti akan ada beberapa proyek yang berhubungan sama performance gitu. Ada sekitar 30 ya, 30 acara gitu, yang pengen kita main, tapi kita kayaknya nggak kepengen gitu. Tapi ya nggak apa-apalah, kita lihat nanti aja ya gitu. Ler lu. Gue nungguin kata-kata itu sebenarnya. Iya, nama-nama aja. Jarin, Jarin, gue udah sering ngomong kotor sama dia. Iya, iya. Oke, tapi nggak, tapi menarik sebenarnya gini, kalau, 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 kalau lo tadi ngepertanyaannya adalah soal masa depan gitu ya, sebenarnya, kita, kita, kita pasti punya, punya, punya gambaran-gambaran gitu, bahwa kalau misalnya apakah digital ini juga menjawab gitu. Terus, lagi-lagi, lagi-lagi, gue, gue, gue ngomongin gue aja ya, gue ngomong gue gitu, gue didesain untuk, untuk, untuk bisa bertatap. Fokus, fokus, fokus. Iya, fokus, fokus. Bertatap buka secara langsung. Dan dalam penjelasan. Oh, dalam. Iya, fokus, fokus. Jadi, si band-nya sendiri didesain untuk bisa begitu gitu. Untuk bisa live performance, apa segala macem. Jadi, kalau ngomongin masa depan, sekarang ini, gue mungkin ada di masa depan gitu. Menurut gue. Jadi, kayak, lagi diminta untuk dibergeser ke wilayah digital, apa segala macem, ya, lo, 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 lo belajar lah. Lo belajar sedikit, apa segala macem gitu. Gue, gue, lumayan, lumayan ngotot untuk belajar misalnya gitu. Itu, itu, itu jadi salah satunya gitu. Terus, kalau ke depannya, menurut gue, ya ini akan, akan, akan selesai kok. Enggak ada, enggak ada, enggak ada yang ini, enggak ada yang, enggak ada yang timeless kok. Masa atau waktu gitu, menurut gue. Jadi, buat gue, apa namanya, ini akan berlalu. Jadi, akan bisa panggung dan segala macemnya gitu. Tapi, tapi jujur aja. Ketika kayak sekarang, gue enggak pernah seumur hidup gue gitu, kalau gue kangen manggung misalnya. Itu salah satu pertanyaan. Contoh aja. Dulu-dulu gue enggak pernah tuh, kangen manggung tuh enggak pernah gue. Walaupun enggak pernah manggung ya. Walaupun enggak pernah manggung. Gue kangen manggung. Bohong, lo kangen, lo kangen tidur, kagak pernah di rumah. Gila. Jadi, 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 kalau menurut gue, kalau, kalau gue mikirnya, apa namanya, baru sekarang gue saatnya kangen manggung gitu. Untuk berikutnya, jangan-jangan untuk manggung, untuk live nantinya. Kalau enggak ada lagi, orang yang mau membuat sebuah acara, ya kita bikin acara kita sendiri gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau perlu, tempatnya harus bayar, gue bayar tempatnya, buat gue mau manggung. Kayak gitu. Jadi, eh, masa depan, ya sekarang, gitu, ini kita lagi di ranah yang, menurut gue, hampir sama lah. Ada orang bermain di wilayah digital, ada orang bermain yang, yang enggak bisa gitu sama sekali. Kayak, contoh misalnya, seringai gitu. Seringai kan enggak bisa, dibikin, virtual gitu. Mainnya. Enggak dapet, enggak dapet, enggak dapet feelnya, enggak dapet apa. Percobaan-percobaan digital itu, memang ranahnya ke situ. mengubah pola fisik jadi digital atau virtual. Buat gue, gitu kan. Tapi itu tadi menarik yang Ali bilang tuh, soalnya, kalau kayak gue, terus terang, si Seringai, untuk perform streaming tuh, sekarang masih agak, agak hesitant ya, maksud gue. Maksudnya, ya kayak kata lu tadi bilang, si Seringai sendiri juga emang didesain untuk perform, berinteraksi sama audiens, untuk dapetin energinya audiens, mau audiensnya sedikit, mau banyak, tapi interaksi dengan audiensnya itu, gitu. Arian kayaknya dia merasa risih untuk teriak-teriak, menyampaikan amarahnya ke sebuah lensa, gitu. Maksudnya, itu tuh, maksudnya kalau misalnya, akhirnya kegiatan digital yang Seringai lakukan, ya mungkin yang sekarang kita lakukan, kayak podcast. Ya, kita embracingnya di area, sekelilingnya si musiknya itu. Jadi kita optimize persona band-nya, Tapi kalau ngomong musiknya sih, sebenarnya gue belum melihat ada future. Ya maksudnya, paling nggak buat Seringa ya. Karena gue lihat yang lain sih bisa. Maksudnya siapa? Dewa Bujana kemarin, sama Indra Lesmana, main itu bagus, kan? Terus mungkin teman-teman yang lain bisa, tapi untuk si Seringai sendiri sih belum ngelihat, kalau lu bilang future-nya adalah sekarang, ya darkness, gitu. Buat si Seringai. Mari merayakan, berarti. Jadi kalau nggak, mungkin jadinya gue pakai waktunya untuk bikin lagu, untuk itu, tapi ngomong performing sih, karena nggak perform jadinya. Maksudnya, apa ya? Iya, iya. Bahkan kalian 2020 juga belum main sama sekali, ya? Belum. Seringan? Belum. Kanjingnya. So, diketawai nih. Ini adalah, tiga dan empat narasumber kita ini, masanya banyak, ya. Tapi, Seringan. Kenapa bisa nggak main 2020? Udah mulai ada yang pakai kaos seringnya, Nonton Pestib, loh. Mulai terakuisis. Iya, kita band kaya, maaf. Tapi, brengseknya, sales merchandise-nya dasyat, loh. Seringa itu. Macap, loh. Awas jadi clothing ya nanti, ya. Nah, cuman itu, kalau misalnya, misalnya orang mendengarkan obrolan ini, terus mendapat insight, wah, iya, iya, berarti band tuh bisa hidup dari merchandise, gini, gini. Menurut gue, itu baru terjadi, kalau lo sudah mencapai di level tertentu dari si band itu. Jadi, solusi merchandise untuk menghidupi band tuh, tidak berlaku untuk band yang lagi membangun. Untuk band yang udah jadi, punya fanbase, itu cara mereka untuk survive sementara ini. Tapi, bukan jadi solusi untuk keseluruhan, gitu. Lagi bolas, hari-hari ini kan sebenarnya ada muncul, apa ya, moral barrier baru, berupa, ekonomi itu kan pada rasanya kan memindahin duit dari kantong orang, kantong kita kan. Terus, nilai tukarnya berupa. Maksudnya, yang ditukar jasa atau produk, atau apa gitu. Nah, saat ini, orang-orang juga, juga sedang berhati-hati sekali dengan, dengan keadaan kantongnya. Jadi, ngeren pengeluaran. Ya, maksudnya kayak, oke, mungkin masih bisa jalan dari persendizing, gitu. Tapi, seberapa lama, gitu. Ya, karena pada usia nanti, orang akan lebih berhati-hati. Mungkin mereka masih tidak terlalu mikir dengan membeli produk persendisasi dari band-band yang, kata Mas, yang bilang, sudah mencapai level tertentu, gitu. Untuk yang di level bawah, pasti sudah tersinggir. Di bawahnya, pasti sudah tersinggir. Nah, pun, Pantoras, Festive, Eddaus, dan sebagainya. Dari selanjutnya, kan, ini tidak baik. Dan itu, menurut gue, jadi salah satu concern juga. Ya, saat ini, mungkin agak susah, kalau masa depan itu, dikelola dengan, apa ya, dengan sensor perubah ekonomi. Agak susah. Ya, itu sebenarnya, justru, satu hal yang pengen, saya, soroti, di diskusi ini sih, sebenarnya, bahwa dari kacamata fans, fansnya kan juga susah, gitu. Bahwa uang, sumber daya uang, juga harus dipirit, dan segala macem. Jadi, ketika, arah konsumsi, jadi eksploitasi, kok rasanya, nggak, nggak fair, ya. Gitu. Tapi, sebenarnya, kalian sendiri, berpikir nggak sih, bahwa, oke, kita nih, punya masalah, semua punya masalah, dari humo ke hilir, ada proses-proses seperti itu, nggak sih, di dalam masing-masing band, bahwa mikirin, wah, kita mesti jagain, road crew kita nih, kita mesti mikirin, fans kita nih, atau kita mesti, ternyata tabungan kita, ngusut nih, dalam aja. gue mau mulai dari Ale, karena, Ale, band-nya, dua-dua itu, super selektif, ini harus di note, jadi, di Adams, nggak banyak menerima, tawaran main live, online ya, bener ya, pasti, pasti Mas Aryo yang nggak mau, terlihat di bawah, tuh, ada Ale, Mas Aryo di sebelah ya, saleh, tapi, tapi begitu, begitu kalian bikin sama, Ginas, bukan kaleng-kaleng gitu, jadinya, selain, buat gue pribadi, selain, Indra Lesmana sama, Dewa Bujana, yang sessionnya, di Adams sama, si Ginas itu, lumayan, lumayan bisa mentransfer, emosi, dari yang main, jadi, yang nonton tuh, ngerasa, ngerasa, apa ya, ngerasa, diajak gitu, masuk ke setnya dia, dan itu mungkin menjelaskan, kenapa lo selektif, nah, lo kan nggak ngambil banyak, peluang-peluang begitu tuh, Le, tapi secara, secara keseluruhan, mikirin nggak sih, ini kita mesti jagain yang mana ya, untuk, sebenarnya salah satunya, waktu itu kita main, karena kita langsung, bersoal, teman-teman yang lain ya, di luar, di luar personil gitu, ada, ada, ada kru, ada, ada jemen juga, segala macem, nah kita kebayang, wilayah itu tuh, wilayah itu tuh juga cukup, harus dilihat sama kita gitu, karena gue kepengen juga, sewaktu itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, kalau, kita mesti ngeliat, sekeliling kita nih gitu, gitu, sekeliling kita, jadi menurut gue salah satunya adalah kru dan kawan-kawan gitu, ya memang ada beberapa, kalau kata Farid tadi, mereka ada yang kerja di luar itu, apa segala macem, tapi kan memang menurut gue juga, apakah jadi salah satu income yang cukup signifikan, ketika mereka membantu kita gitu, jadi menurut gue, kita bermain itu untuk teman-teman yang lain gitu, bukan untuk kebutuhan pribadi si personil mungkin bahkan, gitu-gitu sih, jadi, sama satu lagi, kalau soal selektif sebenarnya, karena waktu itu kita belajar dulu gitu, kita belajar dulu, kita mempelajari dulu, mana-mana, ngomongin latency, ngomongin apa segala macem, nggak ada yang real time, bahkan, bilang real time, tapi gue nggak tahu, pre-recorded gitu, jadi, ini virtual gitu, orang berharap live performance, ada yang nggak gitu, nah, sekarang yang mau nyampeinnya itu kayak apa, sebenarnya itu aja sih, nah, kenapa kemarin juga cukup lama, jadi kayak hampir setelah tiga minggu kita di rumah, kita ngulik tuh, jadi emang akhirnya dapetnya yang kayak gitu, dengan si Guinness gitu, dan satu lagi, secara nggak langsung, pekerjaan itu banyak hal yang, dibebaninnya ke kita gitu, kayak misalnya, ya lu harus ngedit sendiri, lu juga harus mixing sendiri band-nya gitu, mulai ngirim file yang akhirnya tak kunjung datang, gitu tuh, itu penting tuh, di-check tuh, di settingan kamera lu, 10-80 pixel, terus lu mau ngirim, wah 12 jam, itu, itu, itu kekurangan-kekurangan, apa, tes, itu ngetes ya, itu ngetes, gimana sih caranya, apa namanya, ini bisa tetap, cepat gitu, cepat biar bisa, abis itu kita bisa ngedit dan seterusnya, bisa kita preview dan seterusnya, enaknya gitu, karena kita juga ada di platform kita, nah, sejauh ini sih, yang terakhir gitu, artinya juga kita kan, banyak kita, apa namanya, kerjain di platform sendiri, nah, tapi, ngebantu yang lain, gitu, ada proyek-proyek, bukan proyek sih, mungkin kayak, lebih, lebih ngebantulah gitu, gue kepengen, gue kepengen, misalnya, gue bisa ngebantu teman-teman gue, yang tadinya, memang, kru juga ada, beberapa yang jualan, dan segala macem, yuk gue promoin deh, gue promoin deh, dan itu yang bisa kita lakuin, habis itu baru gue minta ngedorong ke, apa namanya, ngedorong ke bandnya sendiri, sebagai akun, untuk bisa melakukan hal yang sama, gitu, jadi semacam, semacam proyek lah, untuk mensupport teman-teman yang berjualan, apa segala macem, kita manfaatin, momen, atau follower kita, untuk bisa menyebarkan teman-teman yang sedang berjualan, gitu, sebenarnya, kalau kondisinya, kondisi ekonomi, apa segala macem, ya, mesti dicek kembali sih, masing-masing, gitu, menurut gue, tapi, jangan-jangan sekarang, bukan saatnya, yang lagi krisis-krisisnya, gitu, mungkin setelah dibuka, maka krisis itu, akan lebih dasyat, soal ekonomi, kalau ngomongin dari segi ekonomi, tapi dari segi kreativitas, nah, kita diminta belajar, tuh, sekarang, kita sekarang diminta, untuk gimana caranya, kita mengenali situasi seperti ini, dan apa yang bisa dilakuin, gue sih udah gak tahan, artinya, gue udah kepengen, gue bilang gitu ke band, eh, temuan deh, temuan yuk, gitu, sebenarnya gitu, walaupun sebenarnya, kondisinya, gak memungkinkan buat bertemu, misal, misal ya, ya, gitu-gitu ya, ya, itu, itu yang dilakuin, digital ya, tapi, kalau soal, tadi memilih, balik lagi, kalau, logikannya, lo ekonomi, apa, economical base gitu, di kepala lo buat nyari duit, buat gue, gue waktu itu juga gue nge-band, gak nyari duit, gitu, emang gue suka aja main musik, gitu, jadi, itu bonus lah, bener kata Farid tadi, itu bonus, gitu, jadi, seandainya, seandainya memang, proyeknya menarik, maka itu yang kita ambil, gitu, itu sih sebenarnya, yang jadi concern kita, kenapa kita sebenarnya, lo bilang tadi, kita pemilih, gitu, ya, buat gue, ya, memang cocok atau enggak, gitu aja, ada-ada yang transaksional banget, tapi buat gue gak terlalu menarik, XO buat apa ya, tapi kan gitu bertanya. Ya, oke, sekarang pindah ke Kuya, kan terus melakukan pengukuran terhadap apa yang harus kalian lakukan, misalnya, tadi kan, lo ngomong, oke, presence digital jadi sesuatu yang mungkin jadi medan laga, yang harus dimaksimalkan, gitu, nah, kemarin juga ada merchandise, juga ada, ada satu seri yang emang, misalnya, buat, prodis kalian, gitu, tapi, secara umum, ada strategi, yang dibahas enggak, kita harus begini nih, menyikapinya, termasuk dengan, apa, termasuk dengan, skala-skalanya, kalau tadi Ale sempat bilang, bisa jadi krisisnya, bukan sekarang nih, buruk-buruk ya, kita amit-amit sih, tapi bisa jadi krisisnya di, satu, dua bulan dari sekarang, gitu, kalau panturas gimana? Kalau panturas, sebenarnya, kita masih, masih mikirin, mikirin hal itu, masih jangka pendek sih, maksudnya kayak, masih dalam, misalkan bulan ini, kita bisa nyelamatin, misalkan rodis-rodis kita, atau yang, kita sebutnya, lifeguard lah, lifeguard panturas gitu, itu gimana ya, secara ekonomi, gitu kan, secara penghasilan, hilang tuh, gak ada panggung. Ya, akhirnya, sama sih kayak, kayak yang tadi bilang Bang Ale, salah satunya adalah, kita menolong, kayak, kita punya akun nih, akun yang, si followersnya udah lumayan gede, dan, lumayan loyal lah, untuk, yang nitip, bisa, pengen jualan, bisa nitipnya kita, misalkan kayak, kemarin tuh, ada, teknisi drum gue, bikin abon gitu, kayak, yaudah kita, kita punya, punya, punya akun, namanya Los Panturas Smart, itu tuh khusus, khusus merchandise Panturas lah, kita switch jadi marketplace gitu, jadi kayak semacam top pad, atau Shopee-nya, Panturas lah, istilahnya kayak, ada, ee, roadman gue jual, ini apa, jual efek, jual efek gitu, yaudah, dijual di, di Los Panturas Smart itu, itu sih, maksudnya kayak, sejauh ini yang bisa Panturas lakukan ke mereka, maksudnya kayak yang, kena banget dampaknya, maksudnya kayak, kalau Panturas sih, person-personnya menurut gue, masih, bisa, masih enak lah, masih enak, masih ada, penghasilan dari mana-mana lah, nah ini yang, untuk membantu teman-teman yang, yang disini nih, gimana, yang sejauh ini masih, masih jangka pendek sih, masih gitu sih, masih bantu jualan, dengan si, akun Panturas itu, tapi berasa serem gak sih, melihat itu semua, iya sih, gue juga mikir gini, sekarang, yang bisa Panturas lakukan adalah, misalkan kayak, tadi kan gue bilang, nge-switch, secara bisnis, nge-switch dari si, merchandise, eh dari, dari panggung ke merchandise, ini yang paling utama, jadi, gue membuka, membuka banyak kemungkinan, semua, semua orang bisa collab, dengan Panturas gitu, dalam bentuk apapun, misalkan, kaos lah, yang paling gampang, kaos, gue kaos, kemarin kaos, collab sama, brand, salah satu brand, salah satu brand, terus gue ngajak, ilustrator juga, jadi kayak, yaudah, kita bagi-bagi aja lah gitu, dan keuntungannya, dibagi-bagi juga, terus, sepatu, nah sepatu, sepatu, menurut gue, di bulan kemarin, sepatu tuh amat sangat menyelamatkan Panturas, gue collab sama salah satu brand lokal gitu, amat sangat menyelamatkan Panturas, sampai, disebut aja, biar gak bertanya-tanya, gak bertanya-tanya, oke, collab sama, kaos tadi, feel, feel, first, 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 oke, sepatu sama sage footwear ya, ya, yang sepatu sama sage footwear, itu, gede banget sih, gede banget, dan, pikir kayaknya, di situasi kayak gini, orang krisis, apa ya, krisis hiburan, krisis, gue mau ngapain lagi ya, terus kayak, orang, gue gak, gue mah, kayak gue mikir, kita enak sih, pandemi kayak gini, masih ada internet gitu, gue gak, gak tau lagi, kalau misalkan, situasi kayak gini, ditambah dengan mati lampu, misalkan, aja gue gak, gak bisa ngebayangin gitu, itu kayaknya bakal, total orang bakal, gak tau mau ngapain gitu, nah sekarang, adanya digital ini, menurut gue, masih bisa diulik gitu, gimana caranya, oke, saya mau gerak ke Farid, topiknya digeser sedikit, Farid berasal dari, Yogyakarta yang, karakter kotanya, begitu guyuk, dibantu oleh jarak geografis, yang gak jauh, dari satu tempat, ke tempat yang lain, sebenarnya, kondisinya, ketika dimasukkan, dalam konteks, Yogyakarta yang, apa ya, kultur saling bantunya, begitu erat gitu, karena, misalnya nih, bikin dapur umum, di Yogyakarta itu, memungkinkan, sementara kita yang di Jakarta, bikin dapur umum, itu secara geografis, gak memungkinkan, jadi misalnya kayak, saya sama Saleh, di Good School, ketika kita mau bikin dapur umum, terus ada teman-teman kita, yang tinggalnya di Jakarta Barat, di Jakarta Barat, mau pindah ke Jakarta Selatan, bisa jadi ongkosnya, lebih gede, ketimbang, ketimbang, makanan yang didapatkan, gitu, jadi gak masuk, gak jadi opsi lah, gitu, kalau di Jogja nih, kultur saling membantunya kan, lumayan erat, dan, diskusi-diskusi juga banyak, ide-ide juga bisa langsung diomongin, tuh, dan segala macam, nah kalian sebagai sebuah kesatuan, apalagi kamu juga punya, punya berbagai macam unit bisnis, yang orang-orangnya banyak, gitu, sebenarnya, komunitas tuh, mengambil peranan penting gak sih, dalam, dalam, krisis seperti ini, jadi tempat pulang, jadi tempat, bergerak bersama, dan segala macam, harusnya yang ditanyain, Gilder, di sini ya, yang ditanyain Marjuki, yang beginian, yang ditanyain Marjuki harusnya, jangan, jangan, Marjuki nanti, repot dia, ntar langsung relawan presiden, repot, masih dijangol-jangol aja, mau dibahas gak, mau, jangan, 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 Marjuki, ini aja, gosip kalau ketemu aja, yang aku ingat banget, sejak week number one, waktu itu, hampir tiga bulan yang lalu ya, kira-kira, tiga bulan yang lalu, tiba-tiba ada banyak berita tentang, lockdown, waktu itu berita pertamanya adalah, virus, corona, COVID-19, dan lockdown, minggu pertama, yang, yang di, di, di komunitas kami, itu yang muncul adalah, banyak grup solidaritas, grup WhatsApp solidaritas, itu, itu tiba-tiba di Jogja, banyak banget, ini salah satunya, ada Mbak Gabrielia Fernandes, di sini, dari Jogja juga, dia bikin grup, grup WhatsApp, teman-teman musisi, yang kemudian membuat, karya bersama, apa ya, membantu semangat, teman-teman medis, yang di karya depan, itu minggu pertama sudah ada, minggu pertama itu sudah banyak banget, teman-teman yang, tiba-tiba muncul, dengan gerakan-gerakan seperti itu, bahkan, situasi domestik, masing-masing personal, itu baru kemudian terungkap, di minggu berikutnya, artinya mungkin itu, apa ya, ya mungkin nggak spesifik terjadi di Jogja, cuman karena Jogja itu, jahdan kan, agak lekat, agak akrab dengan bencana alam, merapi itu tiap lima tahun, terus kemudian, jadi, jadi kita terbiasa dengan tangkap darurat bencana, jadi semasa pandemi kemarin, lockdown itu tiba-tiba banyak-banyak gerakan solidaritas yang muncul, yang aku tahu sih dari lingkungan kreatif, dari musik, jenuh rupa, budaya, begitu banyak yang melakukannya, terus baru setelah itu, kita baru tahu nih, oh teman-teman secara domestik, secara personal itu situasinya bagaimana, situasi, misalnya terus kalau di band saya, tiba-tiba di minggu kedua, ada yang tadinya event organizer, kemudian jualan beras, terus tadinya kemudian main games terus, karena longgar, terus sekarang bikin tong-kelong-tong, artinya respon untuk wilayah domestik itu bahkan games after bersolidaritas, jadi itu yang memang jadi agak khas ya, terjadi di Jogja, dan aku pikir mungkin banyak juga terjadi di kota lain, cuman mungkin enggak secepat kami, karena kami terbiasa begitu, ada bencana, oke kita solidaritas, seperti apa yang bisa kita lakukan, nah, tapi, kalau pertanyaannya apakah kemudian komunitas, tempat kita hidup itu kemudian, apa ikut-ikut-ikut memberikan kontribusi real enggak sih, untuk menata situasi saat ini, gitu aku pikir ya, banget, karena kalau misalnya Jogja, kalau aku melihatnya, teman-teman juga nyaman-nyaman saja, artinya dalam, misalnya kita kembaliin dalam konteks diskusi ini, dalam konteks musik, industri, nilai ekonomi, karena, contohnya seni rupa, seni rupa di Jogja itu pernah mengalami booming pasar, era tahun 2000-an, 2007, alih ingatlah ya, 2006-2007 itu, setiap seniman, membuat karya apapun, itu kebeli, semuanya kayak raya, tapi ya abis gitu, setahun terus abis, terus apakah abis-abis, setelah kemudian booming pasar, senil rupa itu hilang, terus enggak ada yang gambar, enggak ada yang melukis, enggak ada yang berkarya, enggak juga, semuanya tetap bergiatan di studio, sama seperti halnya dengan musik gitu, bahwa oke tidak ada panggung, tidak ada order dari klien, tidak ada pemasukan dari pentas ke pentas, atau apapun itu ya, ya tetap aja, tetap aja aku lihat kantong-kantong kerja musik, kantong-kantong kerja seni, kantong-kantong kerja budaya itu tetap bergerak, karena ya mungkin agak lucu juga, ketika misalnya Mas Uyak tadi, enggak mayangin nih, kalau misalnya enggak ada internet gitu, kita ada di sana gitu, kita ada di sana ketika enggak ada internet, dan semuanya baik-baik saja gitu, jadi aku pikir kayak, apa ya, semuanya itu sederhana, sebelum ada, sebelum ada industri, sebelum ada engagement, sebelum ada, apa ya, sebelum ada usaha-usaha untuk mempertahankan kedaulatan band di antara, di antara landscape, band-bandan gitu. Sebelum ada like dan dislike. Sebelum ada like dan dislike. sebelum ada kebas sampai ke itu. Semuanya sederhana gitu. Dan kami di Jogja itu terbiasa dengan kesederhanaan itu. Contoh gitu, apakah kemudian teman-teman di Jogja, musik-musik di Jogja itu kemudian, pemusik di Jogja itu kemudian sudah bisa memanen kerja mereka dalam konteks ekonomi? Aku pikir sampai sekarang juga belum. Artinya kami terbiasa dengan hal itu. Dan kami kembali kesederhanaan, untuk festif aja deh, yang aku nggak mau mewakili semua orang Jogja. Kami berpikir bahwa ini sepertinya jadi, ini udah ribet nih hari-hari, ini udah ribet. Udah mikirin pandemi, terus kemudian masa depannya seperti apa, gimana nyari duit, gimana kemudian mempertahankan, kedaulatan band di antara Seri Ngai, The Adams, White Shoes, dan Panturas yang mendesak-desak gitu. Aku pikir jadi nggak sederhana gitu, jadi ribet. Makanya kemudian kita kembali ke, ya sederhanakan lagi. Kita nggak usah pertentius deh sekarang gitu. Nggak usah punya pertentensi macam-macam dalam pemusik itu. Kembali ke saat dulu. Makanya itu dulu yang pas Mas Violet posting, karena itu memang respon kami gitu. ya kembali mengingat zaman di mana main musik, kita main musik saja gitu. Karena belum ada industri ya. Maksudnya, dan kita semuanya melaluinya gitu. White Shoes, aku juga saksi hidup ketika White Shoes tuh belum punya nilai ekonomi gitu. Jadi itu lebih menarik gitu, buat kita kelola sekarang gitu. Ya bermusik aja. Kalau misalnya memang harus digital, oke. Oke lah kita main itu gitu. Kalau memang harus kembali ke studio, kembali ke studio. Dan meminimalkan pretensi-pretensi. Dan itu menurutku yang banyak terjadi di Jogja begitu. Jadi teman-teman kembali ke, yaudah lah ya, kembali kayak biasanya aja, toh kita juga selama ini begitu gitu. gerilyawan di hati ya. Terus-terusan gerilyawan. Aku ini ya, the motivational banget ya. Gue orang tua banget gue. Kita ada yang baru kelar shooting nih, itu mesti pindah dulu nih. Dadang Pranoto alias pohon tua dari... Terus kita cabut, kita cabut. Habis ini kita cabut. Oke, demikian diskusinya. Jangan lantung kita udah. Jadi, dadang termasuk musisi yang mendadak jadi satu band mengerti rekaman di rumah ya. Halo, 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 halo. Pake mic lho, masa sedang pake mic. Lucu banget. Iya, bahaya nih. Udah settingan produser. Oke, oke, oke. Nanti kita balik ke dadang. Tapi sebenarnya menarik melihat komunitas sebagai statement Farid tadi, komunitas sebagai tempat untuk pulang dan kembali melakukan sesuatu tanpa harus berpikir tentang nilai ekonomi. Saleh juga tadi menyinggung sedikit tentang ya kita ngelakuin ini karena kita suka gitu. Pada dasarnya itu. Jadi, kalaupun gak ada duitnya, gak apa-apa gitu. Tapi mungkin itu kalau untuk posisinya oke. Tapi kan kalau tadi kayak Ale dan yang lain-lain omongin, ada dalam pertumbuhannya ternyata dia jadi tumbuh. Tumbuh dengan orang-orang di sekelilingnya. Tumbuh dengan orang-orang yang bergantung hidup sama ekosistemnya. Ada ekosistem yang udah beda banget antara ekosistem sekarang sama ekosistem ketika dulu jaman Sapa Ruah Manggung, jaman di Park Bibis, segala kayak gitu-gitu. Gak ada ekosistem. ternyata sekarang udah tumbuh sedemikian rupa jadi sebuah ekosistem. Sabar, Mas Temod. Itu mau ke sana nanti. Iya. Biar ngalir. Biar ngalir. Buru-buru nih. Ini susah diskusi sama director tuh begitu. Jadi dia orang ah gitu. Dia tuh sangat concern dengan ini harus selesai jam berapa. Flow, flow, flow. flow gimana gitu. Gak santai nih. Iya, tapi balik lagi ke tadi. Ke komunitas sebagai pegangan gitu. Ketika ini nanti semua mulai berjalan, ekonomi mulai bergeliat, orang-orang udah punya apa namanya, udah gak takut lagi sama PSBB, segala macem. Anyway, kita yang di Jakarta baru mendapatkan pengumuman bahwa PSBB masih berlangsung sampai 18 Juni, tapi pengumumannya bingung ya. Bingung, bingung. Saya mendengar live TV-nya bingung tadi. Ini mau ngomong apa? Ini mah gak bisa dia baca pointers aja langsung gitu ya. Ini aturannya begini, begini, begini. Jadi 45 menit intinya cuma 2 menit. Ya gitu lah. Tapi kemudian kondisi keseharian udah mulai biasa nih. Orang udah mulai gak peduli bahwa PSBB masih berlangsung dan segala macem. Intinya kita sudah mulai bergerak gitu dari titik yang ada di rumah terus kemudian keluar dan segala macem. Mungkin kita akan ketemu sama satu bentuk baru dunia pertunjukan segala macem. Tapi ketika nanti di riset ya, kalian berpikir bahwa akan balik ke titik sebelumnya gak sih? Nanti pertanyaan berikutnya akan sambung ke komunitas itu nanti. Tentang misalnya jadi baik Farid, Saleh, Kuya, Kemot, dan Dadang ini adalah band-band dengan masa besar. mungkin pendapatan kotor mereka di atas 1 miliar setahun. Segede itu memang. Ini bagian paling enak nih. Natain miliarder-miliarder ini yang selalu berkelit. Enggak, kita gak sampai 1 miliar. Tai gak sampai 1 miliar. Tuh, Saleh Hussein bayarnya dua kelasnya begitu. Betul, betul. Sendiri ya. V-nya mereka berapa kali-berapa kali main. nah, konsernya, konsernya sih, menurut gue, kalau misalnya merujuk kepada musik dilihatnya sebagai nilai ekonomi terus-terusan, maka yang keluar yang dari mulut gue tadi. Karena dia dilihatnya sebagai satu sisi doang. Karena kalau bermusik, menurut gue, kalau dia beranjak daripada situ, bener juga, bener-bener juga si siapa? Kemot bilang gitu bahwa dia punya ekosistem sendiri dan dia jadi hampir jadi kayak kantor gitu secara tidak langsung. atau bahkan punya kantor, bener. Tapi, consider waktu kayak seperti sekarang, diuntungkan juga, dia ada di dalam kantor itu, misalnya dalam ekosistem itu, maka dia bisa di support satu sama lain. Bisa saling bertanya, bisa saling membantu, gak akan selalu terus-terusan lo yang akan membantu, tapi lo akan dibantu pada kekenyataan gitu loh. Tapi, di luar logika ekonomi, menurut gue, ya bisa, 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 ini sih, bisa, bisa jadi, bukan sekarang waktunya, nanti. Ketika, ketika misalnya semua brand tidak akan melihat musik itu jadi sesuatu yang seksi, misalnya. Nah, kalau udah kotak-kotak, ya teman. Mas Salman Harihi dimatikan, Mas Salman, Mas Salman, tolong dimatikan mikrofonnya ya. Wocor, wocor. Inalilahi. Mati, mati. Tapi, tapi gini, itu kan satu, satu sudut pandang, ada fakta juga bahwa banyak band yang tidak siap dengan era barunya, gitu. Jadi, berpikir, berarti punya ekspektasi ya? Oke. Itu dia. Banyak yang takut miskin. Oke, berarti gini, ekspektasi dalam dia bermain musiknya itu apa? Ayo, leh, sikan, leh. Kalau dia memang ekspektasinya adalah nilai ekonomi, maka, ketika ekonomi tidak didapatkan, dia merasa kegagalan dalam bermusik. Itu pasal lima, ada tiga juntuh bermusikan. Ya kan, bener gak? Jadi, ketika dia posisinya adalah pengennya adalah ngetop, ketika itu adalah jadi ekspektasi dia, ketika tidak mendapatkan itu, maka sama juga dianggap kegagalan dalam bermusik. Jadi, menurut gue, ekspektasinya dulu, John. Gitu. Kalau ekspektasi asal-muasal larinya barengan dan tahu mau ngapain, mau senang-senang, sorry to say, mau ada duit, gak ada duit, gue akan main musik. Misalnya, itu bukan gue, jangan tepuk tangan dulu, itu bukan gue. Salah lagi. Salah lagi. Hati-hati nih, berbalik. Nah, maksud gue, gak, ekspektasinya. Hati-hati, berbalik, Rit. Hati-hati, berbalik. Jadi, ekspektasinya. Benar. Persisnya itu, menurut gue. Jadi, kalau jujur aja, kalau lu tanya soal ekspektasi, ya kita, YC juga rekaman cukup lama selalu. Adams 13 tahun baru keluar album. yang akhirnya, yang akhirnya, keluar juga, gitu. Tapi, kita gak punya ekspektasi. Ekspektasi gue, gue cuma pengen band gue, bisa ketemu sama orang-orang lain. Band-band lain, yang lebih update, yang lebih apa. Jadi, biar apa? Biar relevan. Mungkin gitu. Boleh belum? Oh, udah, boleh, udah, boleh. Selangkan. Udah ya? Udah, luk tangan sejak virtual. Mas Dadang, udah lebih baik nih, koneksinya nih. Udah, udah bener ya? Udah ya? Ya, iya. Ngomongin apa tadi? Islam, ngomongin Islam. Elit, ngomongin global, global. Kalau mukanya, lihat deh, kalau mukanya begini, ditanyain. Mas Dadang, Nafik, sama Dialog Dini Hari, takut miskin gak? Wah, udah jelas ini mah, siap segala macam kondisi nih. Mukanya begini. Gimana mau? Takut miskin gitu? Wah, aku lagi miskin bro. Lih, aku setuju sama kamu Lih. Setuju ya? Cuma. Iya. Cuman ya, aku boleh belain saling gak? Ya boleh, bebas. Boleh ya? Emang musuh kita cuma satu, dang. Yang orang ini nih, moderator ya. kalau punya masalah sama saya, jangan bobo yang lain. Oh, maaf. Ya, sip. Tolong, tolong, provokator nih. Tolong ya, flow durasi, flow tolong. Iya, tolong. Moderator, tolong. Belum, belum. Belum di message kemod, belum di message kemod. aku pikir, semua orang punya beda pandangan tentang orientasi teknologi. Iya kan? Iya gak? Punya, ada tendensinya beda-beda. Jadi, aku pikir, apa yang disebut sama alay, eh alay. dia memang alay. Dia memang alay. Musalah, Husein. Alay, Husein, betul. Enak loh. Udah dibelain tapi. Bagus, bagus, bagus. Bangke emang. Pengajar ya? Harus sering-sering, gitu. Nah, ya. Terus, jadi beberapa, beberapa banyak kawan-kawan sebenarnya juga punya beda pandangan. Kadang ada yang belajar main musik kenceng, gitu. Orientasinya ternyata, kayak misalnya di Bali nih, contohnya nih, guys, di Bali ini kan banyak ada tempat-tempat media untuk main. Misalnya di bar. Di bar tuh, kamu main 2-3 kali seminggu, sudah gak pengen bikin apa-apa, gitu. Gak pengen bikin lagu, gak pengen berkarya. Karena apa? Tiap minggu mereka sudah dapat duit. Nah, itu kan lain orientasi. Jadi kadang-kadang orang-orang nih, pada nguber knowledge, apa, musikal, entah dengerin banyak lagu, yang memang ada tujuannya untuk main di di bar. Ini beda banget. Nah, saat ketemu sama sama kawan-kawan independen, gitu, yang kencang kreasi, gak akan nyambung, Felix, kalau ngomongin hal kayak gini. Karena akhirnya, mereka gak siap kalau ada hal kayak gini. karena di situasi seperti ini, di situasi yang bukan seperti ini pun, mereka tidak dikinkan apa-apa, gitu. Hanya bermain aja, kan. Nah, jadi kupikir, yang aku cuma negaskan yang apa yang Ali bilang, masalah krusial, yang fundamental dari awal kita membangun sebuah band atau bermain musik, ini yang penting di garis bawah. kita mau ngapain. Mau kreasi terus, kek? Mau ada uang atau enggak, kita kreasi terus, kek? Nah, sekarang masalahnya, yang menjadi kekhawatiranku sekarang, ini kan setelah pandemi aja sih, Felix. Aku fokusnya, aku pengen join di sini, pengen tahu kalian mau ngapain setelah pandemi, gitu. Jujur aja aku. Tadi aku ngotot, mau kelariin syuting itu, biar aku pengen tahu nih, kawan-kawan mau ngapain nih, habis pandemi, gitu. Nah, belum tentu kita punya jawabannya, loh. Iya. Aku yakin itu, aku juga belum ada, bang. Nah, masalahnya sekarang kan kita, apa namanya, bukan hanya ngumpulin massa, tau. Ada sosial relasi namanya, yang kalau ngumpulin banyak orang berkumpul di sana, ada EO-nya lah, ada jurnalisnya, bukan hanya penonton aja. Yang menjadi kekhawatiranku adalah bagaimana konsernya kan jalan nantinya, setelah ini semua kelari. Ini yang buat yang rasa independen gitu, apalagi yang di bar, di bar, belum tentu bisa main, sekarang aja belum ada yang buka. Nah, jadi aku pikir, orientasi awal bermusik ini harus memang ditegaskan. Aku setuju sama Allah. Jadi, aku, kalau aku pribadi, dibilang, mau miskin, mau enggak, sama aja gitu. Karena aku pasti akan tetap bikin lagu. Udah, nggak usah ketawa. Miskin bisa jadi lebih baik lagunya, lebih menyayang hati. hari rayakan kemiskinan. Iya. Boleh? Ibu dan Bapak kandungnya dari kreativitas kan sebenarnya keterbatasan ya. Jadi kayaknya buat orang-orang yang memang memulai banyak dari keterbatasan, bukan dari pribadi, bukan dari keberluangan dan kebersematan itu menurutku juga tidak akan terganggu gitu. Karena kita terbiasa melakoninya dengan keterbatasan. Aku pikir semua yang di sini, aku pikir Zoom ini juga cukup bisa filtering siapa aja yang bisa masukin. Tapi, satu hal yang pasti akan disepakati, menyambungkan Mas Ale dan Mas Sadang, ya, ya sepertinya kita tidak akan terganggu dengan pertanyaan, buat apa kita bermuat musik di awal? Karena sepertinya sejarahnya juga, sejarah setiap orang di sini, sejarah setiap band di sini juga, memulai bandnya karena memang pengen bicara, bukan karena mau nyari duit gitu. Duit kan kemudian jadi efek di belakang, yang kemudian jadi ribut, dan ribet dikelola gitu. Tapi, hari ini kemudian kita bersama tersadar ke momentum-momentum awal kita bermain musik gitu. Yang, yaudah gitu, yang bikin karya aja, mau ada duitnya, mau ada enggak, mau yang nonton tiga, mau yang nonton dua ratus, sama aja. Jadi aku pikir, penting untuk mengingat itu kembali, dan jadi semangat sih. Walaupun itu enggak menarik ya. Menarik lagi kalau misalnya, gimana caranya kita nyari duit habis ini gitu. Ini mungkin akan menjadi diskusi yang menarik. Tapi aku, mau menambah Mas Dadang dan Mas Ale aja. Begitu. Nah ini semua panelis kita hari ini punya satu kesamaan. Apa tuh? Coba Mas Andri dimatiin audionya. Punya satu kesamaan bahwa kalian bisa berproduksi dengan karya-karya baru sepanjang periode pandemi gitu. Tapi ada satu pertanyaan dari Gabriela Fernandes. Untuk merilis album fisik, masih ideal membantu keberlangsungannya enggak udah siap semua, tapi lalu pandemi hadir. Nah ini terjadi dalam kasusnya Festivalis 2 ya, Mas Farid? Gimana menurutmu? Yang kami berpikir dari dulu sih sebenarnya, rilisan fisik itu tidak pernah kami tempatkan menjadi merchandise. Sebagai alat mendulang margin, alat mendulang keuntungan. Jadi rilisan fisik itu sampai sekarang juga kita, masih kita pelakukan sebagai marketing kit, itu sebagai alat mendistribusikan ide. Jadi mungkin tentang, mungkin yang bisa aku jawab adalah, bagaimana kita melihat rilisan fisik itu, kan kita tidak di zaman di mana bank-bank itu menjual ribuan keping, jutaan keping CD gitu kan. Kita di zaman di mana bank-bank ini, jualan seribu bisnis itu udah menjadi prestasi. Dan kegunaannya apa sih? Aku pikir seribu bisnis itu tidak akan menjadi, seribu bisnis terjual ya, itu tidak akan menjadi keuntungan finansial yang cukup berarti untuk sebuah bank. Jadi, sudah lah gitu. Maksudnya, artinya kalau Festive itu yang habis ini akan rilis CD yang sudah diproduksi sebelum pandemi, dan kemudian di... Ada kaset, ada kaset itu. Ada kaset itu. Ada kaset itu. Ada bukunya. Kita akan memperlakukan rilisan fisik ini sebagai alat distribusi kakasan saja. Kembali lagi, kita tidak mau memberikan beban terlalu banyak pada keping-keping CD dan kaset dan buku ini sebagai alat tukar ekonomi. Kalau misalnya kami pikir seperti itu, ya sepertinya akan harus bersiap dengan kecewaan yang lebih besar. Wah, jadi ekonomi bukan segalanya ya. Cakep nih. Saya terinspirasi ya. Jangan jadi caleg tapi ya. Kamu lebih berguna jadi pemain band. Saya sudah makan nasi kering nih sekarang nih. Nyirir. Ada satu di... Oh, Mas Dang. Satu lagi dong, nanya. Dialog Dini Hari lagi mempersiapkan IP baru. Nafikullah juga jadi berkarya nggak? Jadi, sudah kelar. Hah? Sudah kelar? Iya. Iya, ada. Aku belum bisa ceritain. Cuma sudah siap. Iya. Sudah 8 lagu. Wow. Jadi, kok boleh ngomong nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ini timku masih ada di sini. Anggapnya lagi pergi. Ini tayangnya tahun 2025 kok. Boleh kok? Asek. Intinya adalah mengubah momen jadi kemudian berkarya dan menyebarluaskannya ketika pandemi. Maksudnya kalian nggak bisa bawa ini di tanggung. Kalian nggak bisa bawa ini promosi misalnya. Sebenarnya kan punya keberbatasan. Iya. Kalau balik dengan bahasa tadi Farid sama Ali sebenarnya sudah sama momennya. Apa namanya? Secara visi ya. Karena kalau ngomongin fisik kita nggak mungkin dapat duit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau orientasi bermusik hanya memikirkan duit. Berarti kita nggak akan bikin ngeluarin uang untuk recording. Jadi otomatis karya itu juga tidak ada. Kan gitu. Nah sekarang dengan sekarang dengan dengan keadaan yang seperti ini jujur kalau ngomongin dua bandku yang jalan terus akhirnya nggak ada waktu di rumah mikir terus mencari isu yang akan kita share ke publik dengan lagu-lagu. Sebenarnya suasana seperti ini lagi hotnya kita gitu. karena kita lebih banyak berdiskusi. Jadi kupikir suasana seperti ini memang sudah paling asik untuk kreasi sebenarnya ya Felix. Secara mental yang tadi kita memang mau kreasi dengan kondisi apapun gitu. Seperti yang Ali tadi. Kondisinya pas masalah lagi banyak ya. Iya masalahnya banyak. Orang nggak ada pandemi aja masih banyak kok. di partisipan yang ada disini ada satu orang ini kita todong aja ada satu orang musisi juga yang punya kasus unik ada Henry Foundation dari Good Night Electric. Bisa kalau dibuka nih. Gunbet? Gue unmute langsung. Langsung. Bukain mod. Yuk. Nah ini ini adalah contoh contoh baik orang orang tua yang berhasil menyesuaikan diri dengan gaya dagang anak muda ya. Belum ada nih belum ada nih. Jadi doyan IG story doyan bikin filter apaan bang? Gunbet. Mantap. Mantap aja. Gunbet. Buat Night Electric baru memperkenalkan formasi baru berisi berformat band isinya 6 orang ada materi baru terus tiba-tiba nggak bisa main live. Baru sekali doang main live ya? Waktu yang di good school itu doang ya? sekali buat yang launching yang single pertamanya yang minus dopamine showcase. Abis itu kan nggak bisa main. kemudian si karya itu gimana ya? Kabarnya ya? berpromosinya segala macem terus apakah lu juga berencana untuk menjadikannya apakah rencananya jalan terus atau jadi harus paus dulu sebentar atau gimana? Kalau plan awalnya sih nggak kayak gini maksudnya kayak emang rencana itu emang rilis sebenarnya bulan April sebelum tahu bakal ada pandemi ya jadi emang udah plan rilis itu April pas begitu sorry ya plan rilis itu April terus habis itu kita udah banyak program tuh kayak misalnya mau bikin showcase untuk album Misteria di Jakarta terus dibikin dalam bentuk video juga sama teman-teman dari apa namanya lupa gue pokoknya adalah ya pokoknya banyak program yang sebenarnya akhirnya jadi jadi postpone atau mungkin bahkan bisa jadi cancel sih karena karena ya udah nggak mungkin akhirnya sempat ada wacana mau di pending dulu si rilis album Misteria yang kayak setelah mungkin setelah lebaran kali kita tunggu aja gitu cuman kayaknya gue mikirnya karena kondisi juga nggak bisa diprediksi jadi akhirnya kita harus tetap kalau menurut gue sih tetap rilis aja di plan utama kemarin di bulan April cuman kita agak sedikit mundur jadi di bulan real May ya Mei awal tetap dirilis karena gue pikir yaudah maksudnya kayak kalau kita setelah nungguin lebaran pun masih kayak begini sama juga aja sama juga bohong jadi mendingan dirilis aja di sesuai rentana awal dan ya kita akhirnya ganti plan gitu akhirnya kita coba promosiin album ini semuanya lewat digital gitu akhirnya karena kita lihat juga ada momen karena pas saat karantina semua orang di bulan-bulan pertama tuh emang orang pada fokus banget di media sosial kan semua pada bikin konten nyanyi apa segala kan semua instagram live nyala semua kayak gitu kan jadi kayaknya tuh semua orang lagi fokus di media sosial jadi itu kesempatan kita untuk promosiin justru lewat lewat media sosial gitu jadi malah memanfaatkan momennya justru iya karena ya sebenarnya tuh plan B ya karena kan udah kepala maksudnya kayak kita gak mau nunggu sampai pandemi kelar terus baru rilis album kayak oh emang ternyata sampai 4-5 bulan lagi kan kayak sama juga bohong jadi meninggal yaudah digas terus aja kita gunain apa ya gunain yang ada aja sekarang saat ini maksimalin yang ada dan kebutuhan gue juga ada tim marketing sih yang ngasih input jadi emang kita emang fokusnya di digital karena emang kita juga mau menggiring mereka sebenarnya untuk lebih ke fokus di digital store gitu sih jadi makanya kita atih banget di media sosial sampai bikin filter segala macem kayak gitu itu salah satu untuk promonya sih karena kita belum bisa promosin untuk bikin showcase dimana kayak gitu belum oke menyenangkan gak sih membuat ada buat lo ini menyenangkan gak ketika lo harus beradaptasi mempelajari hal-hal baru dengan logika-logika yang bisa jadi berbeda dengan sebelumnya gitu ya ya gue harus beradaptasi sih maksudnya kayak gue sebelum aktif di media sosial cuma punya accountnya aja sih punya accountnya lihat apa yang terjadi cuman sekarang gue lumayan aktif bikin konten kayak gitu karena emang harus seperti itu untuk promosiin album gue jadi sekarang emang udah berjajar sih program-programnya harus dibuat bikin filter bikin kolaborasi masker itu salah satu program kita juga gitu sebenarnya pengaren karena ya kita perlu aktifasi lah engagement sama audiens sebenarnya kita pengen coba maksudnya kayak tadi ada yang rilis fisik emang saat ini mungkin agak sulit gue juga sebenarnya pengen rilis fisik penting banget buat gue itu sebagai sebagai tofi sebagai landmark itu masih penting buat gue tapi emang saat ini kayaknya masih belum mungkin satu gue belum produksi juga fisiknya karena banyak vendor yang tutup jadi pending jadi saat ini gue fokusin semuanya ke digital jadi kita mengiring audiens untuk dengerin via platform digital gitu sih tapi intinya orang-orang ini kalau dipikir di garis merahinnya gak ada yang berhenti gerak ya gak ada yang terus-terusan aja bikin sesuatu jadi gue dengerin ceritanya saya mendengarkan ceritanya Farid ceritanya Kuya Dadang Ale Kemot dan sekarang Batman gak berhenti gerak tapi sebenarnya terus bergerak itu jadi respon gak sih coba kalau menurutku ya membuat sesuatu punya strategi baru atau strategi lama yang dieksekusi itu sebenarnya respon kalian terhadap keadaan gak sih atau atau yaudah emang kita harus gini aja sebagai musisi sebagai pelaku musik emang harus gini aja sih maksudnya bikin yang pengen dibikin aja kalau gue mah terus ada beberapa yang apa ya kadang si pandemi ini juga jadi jadi trigger buat bikin sesuatu atau konten yang dulu kalau misalkan gak ada situasi kayak gini kayaknya gue gak bakal bikin nih itu nge-trigger juga sih kayak misalkan gue ada satu lagu yang unreleased sebelumnya emang gak kepake aja gitu terus kayak pas ada pandemi ini si lagunya kayak dihitung-hitung durasinya cocok nih buat jadi soundtrack cuci tangan misalkan buat bikin engagement aja sih sama pendengar gitu bikin bikin soundtrack cuci tangan jadi kayak oke 30 detik 35 detik lah 35 detik kayak wah cocok nih jadi soundtrack cuci tangan yaudah dibikin videonya terus kayak pas dirilis juga jadi rame gitu karena orang gak mau ngapain lagi gitu banyak kayak video klip gitu-gitu menurut gue secara secara penonton gara-gara pandemi ini jadi lumayan rame sih di digital terutama ya tapi yang yang jadi yang jadi apa ya jadi halangan tuh menurut gue buat si proses bikin sesuatunya itu sih kayak gue gak bisa ke studio gitu ke studio yang ketemu sama orang gitu ketemu sama produser yang mau gue bikin si rilisan bikin lagu gitu oke ada yang mau nanya gak ada yang mau nanya gak ngomong-ngomong sebelum kita lanjut mau nanya mau nanya ke mas datang wah boleh ini bagus bagaimana perasaan anda kamu kamu ini diajak semua ya anda-anda ini diajak karena anda-anda ini hobi nanya jadi bagus kami yang kami yang di Jawa itu khawatir bagaimana perasaan anda di Bali dengan elite global itu cukup bajingan bajingan boleh-boleh lah dijawab lah boleh rebahan dia ini serius tanyanya enggak mas enggak mas aman mas nanti loh enggak aku bisa jawab asik ini gue suka nih yang gini oke durasinya kita perpanjang ke mod oke sip bebas mas dadang silahkan jadi gini bro asik aku coba dari kejadian si Bli sudah seperti itu aku cuma cari angle-angle yang positif gitu karena situasi kan sudah runyam nih sebisa mungkin kawan-kawan di skena pun juga bikin suasana tetap kondusif karena teorinya adalah karena kita satu lingkungan kan jadi aku sih ada hal yang mungkin menarik dari sosoknya yang vulgar membicarakan opini jadi kalau aku sih melihatnya dia lebih beropini ya tentang apa yang dia lihat apa yang dia baca apa yang rasakan tentang apa yang selama ini terjadi jadi saat tercetus mungkin idenya untuk membicarakan ini aku pikir itu hanya bagiku tuh opini pribadinya dia jadi di luar daripada itu aku sih no problem ya gitu aja cuman ya kawan-kawan mungkin ada yang gak nyaman disini tapi kalau aku aku orangnya lem gak gua nyaman kok gua nyaman gua nyaman dong tenang aja dong gua nyaman mas unfo lo sebentar nyaman kok mute ini indisit-indisit ini kalau ngumpul emang mau ngomong apaan juga ujungnya gogon anjing emang nih tapi segitu cukup kejawabannya yang penting mas Adang sama dedastik yang penting itu bagian paling taik sosok sosok perhatian tapi pengen tau sebenernya kalau lagi masih di luar kayaknya itu anak-anak banget ya itu eh ngomong-ngomong itu harus disambungin sama Batman Batman doyan emang gitu-gitu konspirasi konspirasi gitu demen Batman coba nanti disambungin ya tapi kan gak vulkan dia kalau di Jopri doyan dia si Batman coba ya Jopri oke pertanyaan aku pikir konspirasi itu kan memang ada dari zaman dulu jadi aku gak bisa kita ignore itu ya dari zaman 9-11 sudah ada sudah semua konspirasinya semua hal selalu ada cuman kan seperti aku gak bisa bilang bahasanya bahwa kalau hanya masih teori itu hal yang paling rendah dari sebuah ilmu pengetahuan ada hipotesa dulu nanti baru kesimpulan kesimpulan pun masih bisa diperdapatkan yang itu jadi semua itu bisa belum terbukti ya kita gak bisa ngatain pak gitu udah ya enter kalau voting ini tuh harus cut nih siap 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 moderator kembali ke topik fokus-fokus moderator oke kita banyak pertanyaan kita banyak pertanyaan ya halo dokter Tirta bukan dokter Tirta dari Galih Nanda oh yang mau bertanya silahkan di kolom komentar ya oh ini dari Zak dulu bang obrolan ini boleh saya kutip untuk di webzine gimana kemot? kutip ya kalau teman-teman tidak keberatan kalau ada yang keberatan basmi aja wah serem basmi-basmi nih main ini oke sikat tapi ntar taunya ada detik.com nih beritanya gini sesama pelaku Skana Bali berkomentar tentang konspirasi aku kena aduh aku lift dulu ya aku lift dulu ya bikin alibi dulu bikin alibi nah Jogja soalnya ada ada emosional yang terikat terikat sama Bali ya emosional bonding iya mas yang penting nas dadang sama yang penting nas dadang sama dari Galih Nanda baru baca di berita per 1 Juli 2020 pemerintah akan menarik pajak untuk streaming musik dan film digital menurut kalian sebagai musisi gimana? saya pemerintah ini buat Saleh Husein nih Saleh Husein nih yang harus menjalani dua dunia nih band yang satu ada di digital pakai ear monitor dan segala macem alat-alat terkini band yang satu lagi nggak boleh pakai ear monitor salah loh udah pakai juga mana? kurang update loh dua bulan nggak ketemu udah nggak update loh pakai ear monitor anjing emang enak satu satu canggih satu old school gimana ngomongin band miskin monitor aja pakai ear iya nggak bisa Saleh Husein tuh bandnya dua dua-duanya miliarder jadi udah dia mah orang kaya selesai pernah miskin itu ada kukuh tuh miliarder 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 oh iya tadi pertanyaan jawab pemerintah mulai 1 Juli 2020 pemerintah akan menarik pajak untuk streaming musik dan film digital menurut kalian sebagai musisi sebenarnya menarik sebenarnya menarik ada beberapa IO kemarin mungkin telpon ke gue gitu mereka bertanya wilayah publishing rights misalnya gitu bahwa mereka banyak orang-orang sekarang band itu memasang harga di atas rata rate card dan segala macem cuma harus ada logikanya gitu loh nah kalau misalnya tadi itu ada hubungannya sama pemerintah akan mengambil pajak atau apa segala macem ya selama disosialisasikannya dengan benar dan baik gitu ya mungkin bisa juga diterima dengan akal sehat juga sama kita sebenarnya gitu aja sebuah peraturan atau kebijakan yang mau dikeluarin kalau itu nyampe ya dong dan itu semua pasti akan bisa dicerna dengan baik juga menurut gue gitu aja kan gak usah ribet-ribet sorry pajaknya ini buat platformnya apa band apa yang dia bilang dalam skala streaming yang akan dipajak platformnya masalahnya itu kenapa harus sekarang sih kenapa gak kemarin-kemarin gitu sebenarnya kayaknya udah kemarin kemarin tahu gak itu sekarang pegawai pajaknya ngedengerin musik kamu mas makanya ini salah satu dari peserta pegawai pajak nih siapa yang pajak nih oh iya eh pegawai pajak tuh dengerin band Indy Shit sekarang kalau misalnya mau ngambil yang pertama itu pertama yang pertama harus diambil pajaknya dari panturas tuh yang duitnya banyak oh iya panturas 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 jelas ya merchandise jalan berhasilkan umur kalau bisa jadi dari yang paling muda ke yang paling tua itu gue setuju ya jadi nanti dapet infonya infonya berarti panturas kena duluan habis itu baru gitu nanti kita dapet seningan duluan lah yang mediocre lewat mediocre lewat 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 pokoknya pokoknya gampang aja kalau nanti ada dari salah satu pembicara ini jadi duta pajak nah itu biasanya di rekrut tuh pajaknya bermasalah udah nanti ya harus baga aja yang ngomong yang beginian ya pajak-pajak dia baga aja udah tapi itu itu konteks yang lain sih kan menurut gue nanti ketika dia sosialisasi terus gimana nanti ada kontor kontor-kontornya juga dari orang itu kan harus kebijakan kayak gitu tuh gak akan cepat setahun dua tahun juga gak mungkin kalau dipercepat juga pasti akan ada efek yang akan lebih gede udah bubble-bubble permasalahan di mekanisme pengutipan pajaknya juga mungkin jadi masalah ya nanti ya harus harus di harus di tapi anyway kita lagi gak ngomongin pajak tapi terima kasih pertanyaannya ada pertanyaan kedua Andri Mario BBO mau tanya kira-kira berapa lama industri offline akan membaik ketika semua perizinan untuk berkerumun sudah bisa diberikan mengingat flow ekonomi yang tidak begitu baik dan virus yang belum hilang 100% BBO nih fotografer nih tiarapnya sampai tanah udah rata sampai bibir-bibir sampai bibir-bibir tiarap kayak informasi informasi A1 tentang ini yang pegang ucup nih karena ucup belum pending Oktober sinkronis belum di ini kayaknya ucup yang tahu jawabannya tapi sebenarnya juga banyak event-event gede yang emang belum pending juga kan kayak WTF pun kemungkinan masih September kalau acara sih menurut gue jangan-jangan nanti kemarin misalkan kita salah satu yang kena imbas misalnya karena kita tadinya motor terus gagal gak jadi diadam segitu motor nah terus gak tahu apakah nanti akan dilanjutkan setelah ini selesai atau enggak atau kita bikin acara tapi gue rasa semua orang pasti lagi nahan untuk ketika dia diundang di satu tempat acara yang akhirnya lu paling wah bisa gitu-gitu buat gue rasa kangennya itu yang bisa jadi tadi kayak lu bilang ini belum hilang tapi kita harus ketemu tapi pasti ada regulasi-regulasi yang ketat gitu yang akhirnya juga ketika lu udah minum selesai semua tuh gak ada tuh regulasi jaga jarak jaga jarak gambarnya gambarnya jaga arak maksudnya jaga arak jaga arak bukan jaga jarak satu botol minum nih oh mau boy mau boy kan gitu mau boy itu bisa bisa hilang karena apaan karena ya hubungan kita sama orang ini awkward gitu tapi menurut gue gak terhindarkan gitu hal-hal yang kayak gitu buat gue tetap tos kok gue ketemu sahabat gue gue tetap tos dan nafas walaupun habis itu gue pake disinfektan misalnya gitu tapi sebenarnya masalah virusnya kan masalah angka masalah statistik statistik jadi kalau kalau masih ini Indonesia ini ngambil shortcut sebenarnya dalam artian negara-negara lain lockdown Indonesia enggak saat negara lain dibuka dia ikut buka gitu loh Indonesia nih jadi sebenarnya pertimbangannya bahwa misalnya kalau kita ngomongin Indonesia sebagai destinasi dia akan buka di saat virusnya masih kencang gitu gitu nah tapi mungkin hanya masalah traveling aja mereka kan tetap buka gitu kalau eventnya aku masih ragu sebenarnya karena bahasanya adalah mengumpulkan masa kalau kamu kalau kita dibelakang panggung akan beda gitu tapi kalau udah ngomongin event dengan panggung besar dengan areal yang luas berarti kan ada pengumpulan masa ya pasti dan ini akan kontras banget dengan cara-cara memutus penularan virus ini juga gitu ya aku aku orang awam sih tapi aku sering buka-buka twitter bandku jadi aku banyak lihat info jadi aku pikir akan jadi kontradiksi bahwa salah satu kita sebagai misalnya gini satu diantara kita punya band masing-masing punya masa besar otomatis dengan cara bagaimana caranya sehebat mungkin memutuskan penularan tapi saat kita bikin event berarti kita sudah meng-ignore kita tepis bahwa oh enggak kita ngumpul aja sedangkan kita lupa bahwa ngumpulkan bawahnya orang kita gak paham bagaimana cara mendeteksi mereka nah ini juga akan menjadi ruwet saat ini terjadi terus ternyata di berita di konser itu ada yang kena walaupun namanya kena akan runyam juga ini lagi takutnya aku jadi diperpanjang pengumpulan masa ini dan aku jujur kalau live streaming aku capek dan energinya berbeda kan iya beda banget aku udah berapa kali bikin dan emang mungkin kita gak pernah tampil di apa sih bahasanya dulu di TV-TV apa namanya inbox kalau gue sering untungnya jadi jantai gue kalau digital sekarang inbox aja inbox aja masih ada audiensnya ya kan penonton-penonton yang di sekelilingnya itu masih ada audiensnya masih ada energi dari alai-alai itu nah itu aku fokusnya kalau belakang panggung kayaknya kita aman maksudnya aku akan meluk kamu kalau ketemu gitu dari belakang di depan gak yang gak asik ini kan penontonnya aku itu aja iya 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 pasti mulai zoom sekarang udah gelap emang mas dadang ini mencerahkan ya bener ya jawabannya tuh ada dari mana dari Reza Arief yang bikin takut aca ya ini bagus nih pertanyaan bagus nih kita tes seberapa mereka takut miskin apa enggak nih orang-orang ini yang bikin takut ketika bikin acara di kampus harus cancel acaranya setelah itu harus bayar denda ke band dan balikin uang tiket ke penonton aduh nah kuya boleh nih boleh cerita gak kalau panturas policy-nya gimana gitu karena kan ya udah pasti DP-DP kan ada-ada aja yang batal sebenernya ini yang lebih ngerti si Iksal sebenernya manager gue ada gak sih ada-ada ada-ada mampus usah ngomong usah ngomong emang begitu emang begitu aturan emang aturan personil gak boleh kotor tangannya harus manager kuku bisa juga tuh ngomong ada kuku yang melakukan pekerjaan kotor manager emang biasanya ya iya Sal gimana Sal biasa itu kalau gue kalau gue jujur aja sebenernya kan kalau cancel gara-gara pandemi penyelenggara bisa pakai alasan force major sebenernya kalau udah pakai alasan itu itu kan di luar kuasa kedua belah pihak kan gugur tuh jadi kita jadi perjanjiannya gugur tapi kalau gue sih ya sebagai manager kan bagaimanapun harus mencari uang sebesar apapun gitu harus ada yang masuk jadi biasanya gue iseng aja kayak karena biasanya kalau di kontak yang gue bikin ada peraturan kalau pembatalannya kurang dari dua minggu atau kurang dari satu bulan itu ada besaran yang berbeda cancellation fee jadi nanti dihitung mundur aja cancelnya kurang dari berapa hari gitu makin mepet biasanya makin besar cancellation fee kayak gitu tapi kalau ada panitia yang pinter ini jadi bocor panitia yang pinter gak bikin acara lagi begini atuh gimana kalau ada panitia yang pinter dia pakai pasal force major tapi ada aja yang blow on rejeki jadinya intinya sama-sama ini ya sama-sama cerdik-cerdikan ya iya pelajari lagi kontraknya oke ini kita kalau gue enggak sih kalau gue mungkin beda tuh karena diskusi kita bahwa keadaan seperti ini gitu menurut gue kalau gue waktu itu kita kembaliin semua ini biar kontras aja Sal gak apa-apa ya jadi ya ya nabi pertama udah selesai dengan uang lah gue pakai agama beban-beban beda beda pendapat itu harus dirayakan bukan berarti gak suka nah jadi kalau kalau kita waktu itu gitu waktu itu apa namanya ada banyak yang masuk terus habis itu cancel menurut gue kalau kalau force major lagi juga kalaupun acaranya akan tetap berjalan dia akan manggil kita lagi kok sebenarnya kita balikin gitu aja kita balikin kita punya berapa kita oper siapa yang butuhkan gitu-gitu aja mungkin mungkin itu jadi salah satunya gitu yang waktu itu concern kita soal DP yang udah masuk soalnya juga kayaknya masa kayak gini gak ada yang tahu impact-nya jangan-jangan IO juga jadi jadi apa namanya jadi keribetan sendiri juga gitu mungkin gitu apalagi promotor yang apa namanya promotor-promotor yang kecil-kecil yang baru-baru gitu buat gue perlu dilihat lagi tuh soal itunya tadi hatimu mulia saya lahir di mulia tower di Senayan nabi pertama mulia ini bagus eh mod ini bagus dadang pranoto sama saleh hussein suruh ngobrol direkam kemot nanti tolong diagendakan nanti episode berikutnya khusus untuk mereka oke kita udah mau habis nih waktunya sayangnya kemot gak bisa ngeberhentiin diskusi tapi azan maghrib mungkin bisa jadi kita harus itu kan eh itu tuh strategi-strategi moderator lu kasih uang juga dasar arah portat kau aduh setau gua musik kalo ditanya musik kamu sampe mana sampe maghrib begitu maghrib menikmat break maghrib break maghrib tuh kan gua jadi lupa pertanyaan terakhir nih buat semuanya di posisi ini kan kita sebenernya ambruk nah apa sih yang bisa dipetik dari kejadian ini coba satu-satu digilir dari mau dari mana nih dari yang paling bijak apa yang paling bijak nutup gak ada yang bebas bijik bebas siapa yang mau ngomong duluan siapa yang mau ngomong duluan apa yang bisa dipetik dari kejadian ini untuk kedepannya bagaimana yang bisa satu sih menurut gua satu lagi bahwa musik bukan lagi soal akhirnya jadi soal ekonomi gitu ya soal ekonomi gitu terus bahwa itu juga mengikuti ya tetapi setelahnya pasti tidak juga gitu walaupun memang pada persiapannya juga dia membutuhkan logika ekonomi di dalamnya kayak membeli sesuatu dan segala macam rekaman dan seterusnya selalu melihat kanan-kiri menurut gua itu yang mesti dipetik buat gua buat band mentara band misalnya apakah habis ini akan ada mungkin Felix juga ikutan di meeting akan ada union terhadap band kita bisa saling support kita bisa bikin sesuatu yang berhubungan dengan kooperasi yang berhubungan sama semua band yang lebih banyak mungkin itu jadi salah satu yang mungkin jadi menarik kedepannya bisa melahirkan produk-produk yang seperti itu yang hubungannya tidak melulu terhadap band-nya pribadi tapi dia bisa melihat kepaduan lain itu sih saling supportnya mungkin akan lebih kencang solidaritinya juga jadi lebih tinggi kita bisa belajar dari Jogja mungkin juga salah satunya yang sering terkena imbas terhadap bencana-bencana itu jadi salah satu contoh yang menarik kalau dari gua sih gitu sih paling lanjut deh karena Ale ngasih estafet tentu saja di masalah seperti ini yang harus bikin keruntananya yang pertama adalah keruntanan kesehatan jadi kita setuju WHO atau enggak yang saya umas jadam itu itu jadi cerita yang lain tapi yang penting kita bersama harus memikirkan bagaimana tetap bagaimana caranya kita tetap bisa sehat dengan lucukan masing-masing yang kedua kesehatan kerentanan kedua yang harus pikir adalah kerentanan mental aku pikir juga jadi situasi bersama bahwa teman-teman pemusik teman-teman band itu juga punya kerentanan mental bagaimana kemudian bisa membangun semangat lagi di situasi yang seperti ini itu juga mungkin yang perlu disekain artinya bagaimana sih mungkin diskusinya antara dalam dalam domestic band kemudian ya bagaimana kemudian kita mengingat kembali cita-cita bermusik tadi ngomongin masalah apa sih apa sih tujuan bermusik itu mungkin jadi saat yang terbaik mungkin carakan lagi sekarang karena mungkin itu kembali akan membawa semangat dan membangun mental kembali bawah ya bagaimanapun keadaannya tetap bermusik tetap tergabung dalam sebuah band terus yang ketiga urutannya kemudian baru kerentanan ekonomi mau gak mau kerentanan ekonomi harus bicarakan bahwa aku tadi dari tadi awal sampai sekarang gak terlalu gak terlalu punya kuda-kuda atas apa ya atau strategi atas bagaimana kemudian secara ekonomi kemudian bisa bertahan tapi pada akhirnya juga harus segini jadi menurutku petik-petiknya begitu sih yang pertama harus sehat just money yang kedua mentalnya harus sehat terus kalau just money dan mental sehat ya kita pasti bisa cari tahu cara-cari duit seperti apa oke berikutnya Kuya Mas Dadang siapa mau duluan Kuya dulu kali Kuya-Kuya iya sebenarnya udah pada di ini sih udah pada dijelasin tadi kalau dari gue yang bisa kita petik itu kita bisa jadi adaptif sih jadi banyak waktu buat belajar sih kalau dari gue sebenarnya ini pun bisa apa ya istilahnya ngaruh ke si panturasnya juga sih jadi termasuk kayak si ikatan emosionalnya juga kayak ini gue pengen jadi pengen ketemu banget sama bandmate yang biasanya bosan sih tadi-sia tadi dia lagi-dia lagi itu pun mungkin bisa jadi berpengaruh kepada nanti kita bikin lagunya jadi lebih semangat terus mikirin sesuatu ke depannya juga kayak diakal-akalin gitu kayak ada 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 halangan nih kita jadi mikir lebih jauh lagi gimana caranya bisa selamat dari sini jadi ini waktunya yang paling tepat buat belajar sih kalau dari panturas kali ya pastikan panturas kuota internetnya gak habis gak mungkin boy miliarder gak mungkin lagi durus kerjasamanya tuh unlimited kuota tuh pasti waduh boleh nitip jualan gak disitu tapi kamu ngomong boleh 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 gue mau jual tanah gue mau jual tanah ada tanah mas dang bagaimana mas dang mas dang mas dang tadi yang dari Farid itu sudah benar banget pertama kesehatan mental dan ekonomi terus yang ketiga yang gue garis membawai tadi adalah dari bahwa akhirnya ini aku gak pernah ketemu nih sama-sama kalau di belakang panggung ataupun dimana kadang-kadang susah pernah ketemu dan akhirnya kita bisa ngobrol banyak diskusi ini berpikir semakin kuatnya link ini dibangun nanti di pandemi ini juga mungkin akan menjadi sebuah scan lain berbahaya bahwa bahwasannya kita saling memperhatikan satu sama lain dan mungkin yang mungkin ini gak terjadi di kalian tapi di Dialogini Hari itu kru itu sudah hampir 7 tahun ikut sama kita jadi sekitar aku aja yang ikut temen aku di Dialogini Hari dan nanti itu hampir 8 tahun kerja total sama aku nah mungkin kalau lainnya masih ada tabungan nih kita ngomongin tadi tentang yang Farid bilang masalah ekonomi jadi mungkin yang paling hujan buat kru-kru yang yang kebetulan ikut terus sama kita nah setelah aku pikir-pikir tadi masalah United bagaimana kalau orang-orang di dalam Zoom ini rekam satu lagu satu bulan depan si Felix jadi konseptor kita bikin kompilasi terus kita ikut ikut oke 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 nyumbang semua satu lagu satu lagu duitnya kita arahkan ke semua kru dan siapapun yang di musik pekerjaan musik yang kira-kira butuh itu lebih karena poin ku tadi adalah bahwa kalau ngomongin Ale oke kita main musik buat senang-senang untuk kreasi terus berarti sebenarnya kita masih kreasi apapun kondisinya apalagi kita sekarang kalau ngomongin kompilasi dari semua yang hadir malam ini kita rekam satu lagu dari hasil recording kompilasi ataupun bahasanya rekamannya mau sekedar kayak mau apapun tapi atas nama kalian masing-masing kan tidak jadi di satu sisi kita menyiapkan menghibur mental-mental yang tadi yang mungkin lemah terus secara ekonomi kita juga bisa membantu kawan-kawan di bawah terus secara kreasi kita gak mati itu aja ayo kok itu baru moderator kayak gitu harusnya moderator kayak gini kayak gini ini gak ada endingnya nih kalau kayak gini moderator itu gak boleh beropini salah iya iya tapi paling gak dia bisa nyari benang merahnya John ini gue mau ngasih benang merahnya gue berubah pikiran jadinya gue gue berubah pikiran gue mau bikin episode lu sama Ale aja udah jadi dadang sama Ale gak kalau lu berdua gue bikin episode lu tau gak orang yang bisa jadi salah satu orang yang grupnya paling banyak barengan itu Saleh Hussein udah gak lagi mau sama lu gue masih mau oke oke waktu 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 oke terima kasih semuanya sudah memantau semoga menginpirasi saya mau menutup pakai satu lirik cakep dari salah satu dari kita yang ada disini katanya gini berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya jalan sebaik kau bisa oke ada di album ini ada di album ini teman-teman ada di album ini ada di album ini saya suka banget dengan lirik itu tapi ah kenapa bisa di promosi tapi gak apa-apa lah terima kasih kirim nomor rekening ya balik ya bajingan emang semuanya bisa dibeli oke kemot lanjut oke terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung paling gue mau meng-closing sedikit aja jadi yang gue sangat petik dari obrolan ini jadi bukan cuma dari kejadiannya tapi obrolan dengan kalian itu adalah gimana soal musik itu bukan hanya soal ekonomi tapi soal karya jadi itu juga mungkin jadi reminder ke teman-teman yang sudah besar maupun yang sedang membangun dan kondisi ini justru sebagai inspirasi untuk berkarya kayak mas Dang tadi itu juga gue petik banget dari sini dan dari tadi tuh banyak pertanyaan di kolom chat ini yang tentang gimana nanti show seperti apa seperti apa dari teman-teman fans dan pendengar justru gue agak berharap teman-teman pendengar tuh di kondisi ini juga harap bersabar dan tetap support kita kalau musikinya loyal bikin karya semoga teman-teman fans dan pendengar juga tetap loyal support kita dan mau bersabar menunggu kita bisa ketemu lagi nanti dalam situasi yang lebih baik wah kualitas kualitas host sama satu mohon doanya biar sering saya cepat main selama Aryan gak mau main streaming kayaknya masih lama gue ganti aja vokalisnya ganti dalam masa digital kayak gini ganti vokalisnya setuju James tuh mirip tuh sama Aryan tuh James mirip tuh oke terima kasih semua terima kasih semuanya ya belajar banget semua fans semua Aryo semua yang sudah bergabung disini sampai bertemu lagi semoga obrolan ini menginspirasi untuk semua bye